Ini karena saya ini cenderung agak abang-abang, agak nakal. Walaupun apa namanya, jidikan dari orang tua saya, itu tetap encom. Ini ada pijis berarti. Ini ada pijis, sama sudah pijis. Karena bapak saya sendiri, kakwa takdir masjid. Alhamdulillah, saya ini enggak tahu. Selama beberapa tahun sebelum saya berkaji ini, saya ini bisa ditarangkan agak nakal. Nakalnya ini ya senang, senang apa ya senang, senang rinum. Ya, benar-benar terpengaruh sama perkaulan ya. Menyusahkan hadis istri, anggar, apa-apa, nusah, tidak senang. Berarti ini termasuk salah satu dampak atau efek positif dari ngaji itu, ya setidaknya itu biasanya negatif, yang bersihahnya sia-sia yang tidak manfaat. Tahu kamu buat saya apa? Terpengaruh ya? Buat saya yang ini merasa malu. Jadi saya sudah pikir, sudah sholat, walaupun di rumah, masjidnya juga akan ngelam, bisa nyelin, gak bisa rutin, harus maju terus. Tapi saya kadang merasa malu kalau masih enak lagi, masih menjalankan, itu saya sudah enggak ada niatan sama sekali. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Hari ini, Alhamdulillah, saya suan ke beliau, Pak Hadis Haryanto, ini saya langsung suan beliau, mendengarkan kisah beliau. Perjalanan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bener, Pak Takiya sudah kesamikan saudara saya, Mas Tri sama Mas Surya. Pak Takiya sudah ikut setelahnya ngaji. Nah itu ngaji itu perjalanan hidup saya. Ini sebenarnya gini, hidup saya itu peralasi pusian yang turun. Perjalanan hidup saya itu nah itu. Kemudian karena saya ini cenderung agak abu-abuan, agak nakal. Walaupun apa namanya, hidupnya dari orang tua saya, itu mengaku ketat, kencang. Ini ala dobi seberatnya. Ini ala dobi seberatnya. Maksudnya becik, suara seberatnya. Karena bapak saya sendiri, tatwa takbir masjid. Alhamdulillah. Saya ini enggak tahu. Selama beberapa tahun sebelum saya beri reaksi ini, saya ini bisa dikatakan nakal. Nakal ini ya senang. Apa istilahnya senang minum, itu kemarin Alhamdulillah saya ini ada musibah korona saya itu kalau saya mengatakan apa ya itu hidayah yang buat saya maaf kalau orang lain mengatakan itu kesusahan tapi buat saya sebenarnya itu kelas hidup saya saya mulai dari sana sebelumnya saya ini pernah jadi pimpinan perusahaan Jogja Solo dan Sumarang itu juga ada ini relatif saya itu jampang terpengaruh ke hal-hal yang terjadi terpengaruh sudah sama teman gitu ya karena ya seperti itu eh kemarin-kemarin sebelum saya indireng ngaji ini saya sebelum sholat aja bisa dikatakan blank banyak belumnya daripada sholatnya saya kemudian pada musibah korona itu saya kemudian setelah setelah apa namanya tegang tidak perusahaan itu kan saya berasal saya sendiri berarti efek dari korona itu tetap bekerja di perusahaan karena saya sudah berdiri sudah lama kemudian saya terjun di rasu hasta oh gitu di rasu hasta saya punya sumpah punya toko istri pegang sendiri saya pegang sendiri toko ya pak jadi alhamdulillah punya saya masuk punya istri juga masuk itu posisinya gimana pak? di pasar atau bingung? di pasar jual di pasar jual itu istilahnya dulu �ekas mal terus di berubah menjadi semacam lapak-lapak yang dipakai untuk penjualan teman-teman di korona di sebelah utara apa ya ? di pasar jual itu ya ? di pasar jualnya itu kan yang di sebelah-sebelah itu terbakar Nah, sebelum terbakar itu, saya sudah riset, sudah tidak, apa namanya, Saya pernah juga jadi, istilahnya, daerah-daerah manager SBBU di Padang Nala. Oh, iya. Saya sudah mengundang di sana, sampai tutup, sampai terakhir tutup, Sampai terakhir tutup, ya tutupnya ini bukan karena selesai pertelakannya, tapi karena ada sesuatu di Pindah Penal, jadi tutup. Itu saya rasa sendiri. Nah, akhirnya mutusin, kita rasa sendiri. Istri juga sendiri, utamanya istri yang buka. Tapi tetap manager namanya, kalau bisa sendiri. Oh, ya Pak. Istri juga. Aku bisa, aku bisa, tukang sabu juga. Karena yang sejarah, ya. Jari awal, sekaligus manager, sekaligus director. Director, credit service. Dan begitu, saya peroleh dari, saya, 23 tahun. Kerja ikut orang. Tapi yang jelas, untuk saat ini, awalnya kerja ikut orang. Sekarang, sudah kerja mandiri. Saya punya usaha sendiri, walaupun berangkat dari kecil. Tapi enggak kecil. Itu termasuk, ya. Ya, kecil sama saja kan. Istrinya rakyat. Nah, dibandingkan dunia lain-lain itu masih banyak, apa? Masih punya tepukannya, rusaknya kecil. Saya ini termasuk, ya, merintis, yang kecil. Nah, itu. Kemudian diharapkan dengan batu corona. Karena batu corona itu kan sangat dasar sekali. Itu, ya, untuk berhubung. Bagaimana juga ada. Bagi masyarakat yang ada. Sehingga, saya sudah kepatu. Untuk usaha saya satu pun, saya enggak kuat. Tunggu, apa namanya. Biar seolah. Biar karyawan, apakah ini berbelanja lagi. Saya enggak kuat. Biar karyawan, itu. Biar karyawan, itu. Ya, bingung. Nah, rapu siang seperti itu. Saya enggak kuat. Saya enggak kuat. Pekerjaan istri. Saya enggak kuat. Saya enggak kuat. Rapu siang seperti itu kan sangat terpuk. Karena memang menyalakan usaha itu pasti tidak usaha. Pada saat itu. Apa namanya. Saya sudah ikut grup. Ada namanya grup alumni. Di Facebook atau di Facebook? Enggak ikut. Saya. Pak Delalah baca temen yang share kisah sangkiai. Di grup tersebut. Oh, ini mesti menjelaskan apa namanya. Ada temen. Ini sebelum saya ikut. Ikut grup ikawah itu agak temen yang share kisah. Belasang-belasang. Baik tidak ya. Episode 1, 2, sampai terakhir. Itu sampai kalau tidak muncul saja saya penasaran. Kalau tidak muncul ya. Episode-nya kan terkesankan. Ini tempohnya ini fiktif. Apa-apa. Saya tanya ke temen saya. Misalkan, asli itu ada. Nah, kemudian saya cari. Enggak cari, enggak cari. Enggak tahu, enggak ketemu. Enggak ketemu. Enggak saya. Pas buka aplen. Ternyata di Facebook. Kayaknya. Sama. Kayak putih. Yang di Masjid Jakarta. Grup juga ya? Ya. Yang di Toritor ini. Yang di Jakarta. Nah, itulah awal-awal saya. Grup Toritor ini. Itu tertarik. Ya, tertarik saya karena cerita dari apa namanya? Berawal dari Sampiai tadi. Oh, yang teman saya yang nge-share cerita sejarah Sampiai dari episode 1 sampai ini. Ada beberapa episode itu yang masuk ke hati-hati saya. Mereka lah. Apa itu Pak? Salah satunya. Jadi ini. Polisi saya waktu itu kan terburuk. Secara finansial. Secara finansial. Ya, secara metan. Saya butuh semacam itu. Saya butuh semacam buku. Ya, mematkan. Saya mematkan. Ya, saya mematkan. Yang bisa mematkan. Ya, katakanlah memang. Banyak di luar. Ya, kira-kira. Setelah saya baca. Apa namanya? Kisah dari Sampiai itu. Saya terinspirasi dari. Salah satu episode. Episode yang beberapa saya lupa. Bahwa banyak. Biro aku itu dikawangan. Mimpin majlis. Banyak sekali. Yang ikut itu. Begatkan-begatkan. Entah dari Juala Tata. Saya di luar nama itu. Tanya yang tersebut. Tanya yang tersebut. Alhamdulillah. Tidakannya. Bisa mulai lagi. Dari yang mulai laku-laku. Yang bisa dilaku. Jadi ramai. Saya. Saya. Tidak lagi inspirasi. Ya Allah. Ini saya. Abang bisa ikut. VI yang. Seperti ini. Yang bisa mengembalikan. Setelahnya. Mental saya. Saya bisa eksis lagi. Karena sebagai laki-laki. Walaupun tidak ya. Bagi istri. Padahal tidak. Saya tidak punya. Pegangan. Pegangan. Yang bisa. Istilahnya. Sebagai laki-laki. Itu kan wajib. Menghidupi warian. Memperinakannya. Setelah itu. Saya mencari. Dapetnya. Yang di Jakarta. Dapetnya. Ini saya ikuti. Berarti. Ini konteks. Dari. 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 masyarakat keluarga itu bisa terselesaikan semua orang-orang itu saya baca terselesaikan permasalahan-permasalahan itu terselesaikan berarti saya punya masalahnya saya juga bisa terselesaikan juga ada cerita juga itu setiap berapa itu salah satunya banyak yang ingat dari pedagang-pedagang itu seperti itu salah satunya kisah yang dibaca dan kesakliannya saya juga terkesan dari kesakliannya itu waktu diminta tolong sama pak lupa yang warganya pengajian putri itu banyak curik kalau misalnya tetap lebih curik sama banyak yang misterius yang menyuruh siapa ini nggak jelas kalau hanya ini nggak tolong sama gurunya pak ya itu yang ditugaskan pak ya itu untuk mengatasi itu ternyata pak carinya sampai bisa dikalahkan sama tokoh yang sebagai sang biaya itu maksudnya pak carinya itu apa pak carinya ini ternyata tokoh yang mencuri berjumpa sama para santri ya bersama-sama kalau sampai sekarang itu awal dulu dimana saya dari Facebook saya mencari 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 ya atau beberapa tadi dan daerah sana daerah sini dan daerah sini saya tanya juga mungkin itu nggak mau kita inginkan nanti ya yang jelas kalau saya baca Facebook itu oh inilah karena di Facebook itu juga ada yang mencari cerita sang biaya itu oh ini salah satu ini pasti kayaknya ini saya bisa mencari cerita sang biaya itu oh ini sang biaya ini alamatnya disayong misalnya oh jadi saya kesana saya tanya saya pakai penerbangan ini saya juga mencari banyak saya itu mencari yang sesuai dengan gambaran saya saya itu kan setelah selesai ketemunya di Semarang lewat siapa? kebetulan waktu itu awalnya langsung masuk ke Semarang ya? nah waktu itu saya masih ikut calahnya Pak Gageman Pak Gageman itu yang disayarkan dan saya kata waktu itu sudah dipubarkan terus saya ada pemasalahan tempat pemasalahan di tempat pemasalahan saya saya pemasalahan Jakri sama salah satu yang ada di grupnya saya punya pemasalahan saya punya pemasalahan ini ada di mana saya Semarang aku Semarang kok ada pada pokoknya ada majlisnya yang mau di Semarang aja ketemu sama ini ketemu sama Mas Riyama selamatnya jadi ini pemahaman pemaka saat itu juga waktu itu kan puasa Ramadan jam 3 saya datang cari rumahnya ketemu tapi duanya masih kerja saya telepon dan tiangat saya kan jam 3 setengah itu dan tiangat sorenya jam 5 setengah lama saya saya masih ingat sore itu saya cari tapi telepon saya ya Pak ini saya dari ini 0 kalau itu istilahnya ngaji ketemu sama dengan yang 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 saya pas free ini ini kerja 1 tahun kalau gak salah 2 tahun saya sudah menjalani armaria mandi tobat dan Alhamdulillahnya sampai sekarang dan kalau sekarang saya memanakan karena mengikut ditutup istiqomah kalau sehubat di selesai 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 semua ini dampaknya saya mengatakan Alhamdulillah inilah yang saya apa namanya dampaknya buat itu ketenangan atau ketenangan menyedap turun karena beberapa kali dalam saya itu dari pas saya pertama sampai terakhir dari keluarga istri anak ada pertentangan apa kalau pertanyaan ngomong saya ngasih saya nggak ngomong nggak terbuka terbukanya setelah nilai tangannya saya ngomong terbuka ya Alhamdulillah ternyata warga satu semua mendukung karena selesai saya tidak penerima nampaknya untuk saya sendiri yang dulunya nggak salatnya tidak bisa terakhir saya sekarang saya menjadi lebih di mata keluarga lebih dipandang duduknya yang suka minum yang selesai saya minum minggu dulu aku rumah itu sangat takut semuanya keluarga sama keluarga selesai saya satu beberapa kali kalau itu berantem 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 sama sama keluarga sama orang semuanya semuanya semua orang tidak ada berkuat saling tidak ada setakut menang bukan menang teman yang yang terakhir saya ingat ada semua 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 pengalaman saya ada masalah dimana itu saya dengan teman-teman saya 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 ingat saya jadi agar terus tadi kan keluarga bagaimana pandangan teman-teman dunia bareng-bareng berutama komunitas itu jadi teman-teman saya ini saya saya juga saya berikutnya saya benar dari ustaz ya saya 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 acara sebelumnya saya itu beberapa apa istilahnya komunitas sekarang dengan halus saya live saya saya berhenti dari itu saya masih menjalankan selatron saya masih menjalankan tapi tetapi 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 kebetulan yang sekarang di jelanya berdua-dua sudah enggak 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 anak-anak muda ini istilahnya kita tidak hidup banyak hal di sana sehingga tidak ada pengaruh lagi sebentar saya mau tanya ini biasanya kalau orang yang minta maaf ini pergaulannya bebas sejarah minum atau mungkin pergerakan negatif yang semacam itu sudah biasa lama tiba-tiba menemukan apa-apa banyak ikut ngaksi untuk bisa langsung berhenti itu bisa langsung berhenti jadi enggak istilahnya enggak bisa ada pengauhan pasti ada jalan jadi saya berhenti dari istilahnya enggak mau gabung lagi dalam hal-hal yang seperti itu negatif itu pengauhan saya ada Alhamdulillah berikan hubaya dan saya juga aktif istilahnya itu ketika sudah mulai masuk balik jalan metode metode amaliannya itu bisa langsung berhenti atau masih tetap hal-hal yang baik dengan hal-hal yang saya berkatakan bulan baik jadi termasuk sama sekali mau limo madun main minum itu sudah tidak masalah lalu hanya istilahnya paling saja yang saya enggak yang lainnya sudah mendukung saya saya ini sekarang tidak yang mengusahkan hati istri anak berarti ini termasuk salah satu dampak atau efek positif dari ngaji itu setidaknya kebiasaannya negatif yang sia-sia yang tidak manfaat terpengarung saya terpengarung terpengarung merasa malu saya sudah pikir sudah sholat walaupun di rumah mesinnya juga akan nyelin tidak harus terus tapi saya merasa malu kalau masih enak lagi masih menjalankan menjelankan sebentar kebetulan saya baca kisah 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 membekas di hati saya salah satu episode saya mencari guru yang begini jadi saya bukan mencari apa ya istilahnya mencari pimpinan bukan saya mau jadi murid mencari grup pendamping hidup itu kan harus punya grup pendamping karena grup pendamping sakti sekali untuk ini untuk menatap serta itu bahasanya bukan sakti sakti itu mungkin istilahnya kita mencari ibaratnya kayak mencari itu ada masalah di kehidupan kita untuk bisa mewujudkan atau menyelesaikan beruntungnya beliau adalah mencari mencari grup pimpin mencari seorang kia sehingga mengandalkan kianya masuk ke rohani dari jamaah Semarang itu waktu itu juga saya saya pernah punya halaman cukup segini bagian cucu sudah punya cucu sudah punya cucu makanya udah saat saya keberikan aktivitas aktivitas saya muslim saya harus keberitimu sering makanya waktu kemarin cucu saya sakit mana sih itu ya namanya cucu anak saya bingung saya bingung bingung sama Master itu saya juga tanya nama masakus tapi jangan bingung karena saya lupa terlalu sakit passwordnya tidak bisa tidur tidak tidur setelah jam 12 malam sempur tapi tidak keren tapi hidup saya 12 malam itu sampai satu minggu lebih tapi sengguh ya Pak sengguh alhamdulillah itu salah satunya salah satu salah satunya banyak lain saya tidak bisa ungkap karena nanti yang ada ya saya mempraktikkan ini adakah rumahnya ya demikian jumpa kita bersama saudara kita yang baru mengisahkan perjalanannya bertemu dengan beliau dan awal mula pengenalan perubahan sikap rumah kehidupan sehingga mengenal beliau ya tadi sudah disampaikan semoga dari penonton ada manfaatnya ada hikmahnya ada hal-hal yang bisa dipetik untuk sebagai ikhtibat saja apabila ada kesalahan mohon maaf demikian dari kami yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel kendiliran akhir rukal lama wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh walaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih